Halo guys, jadi disini aku bakalan ngetes lagi itu handphone realme 10 ya jadi ini tuh realme 10 yang warna hitam yang ramnya 8GB internal 128GB kita langsung aja coba main game disini ya nah seperti yang kalian lihat disini tuh untuk tentang prime cut sudah realme UI 3.0 dengan android 12 dengan update terbaru yaitu yang A28 jadi baru aja ada update ya, jadi baru saja aku update nih jadi A28 ya, karena aku baru juga beli jadi ada update-an langsung aku update aja terus disini tuh untuk RAM-nya itu 8GB yang versi RAM 8GB plus 8GB virtual RAM ya terus internalnya 128GB kepakaiannya baru 77GB nah disini tuh untuk layar, aku bakalan buat settingan layar yang tinggi ya karena biasanya aku buat yang tinggi ya, 90Hz terus disini tuh untuk di baterai, dia ada mode Vforma juga tapi agak tersembunyi ya ini ya kita pergi ke baterai, terus ada tulisan mode Vforma kita buat disini tuh mode kinerja tinggi nah tuh, mode kinerja tinggi nah, kita langsung aja buka game yang kita mau mainin yaitu Genshin Impact nah, waktu kita buka Genshin Impact disini tuh untuk volume-nya ternyata handphone-nya tuh masih mono ya speaker-nya masih di bawah, yang atasnya nggak ada tapi ada settingan volume Ultra ya jadi kalau udah penuh, dia udah 100% kalau udah 100%, kita tekan lagi dia tulisan mode Ultra volume Ultra ya terus disini tuh kita langsung aja masuk aku udah download full, sekitar 20GB-an dan misalnya lihat untuk hypersebutnya aku buat mode GT juga nih mode Gamer Pro ya jadi tadi tuh mode baterainya udah mode Vforma terus disini tuh untuk mode gamenya, mode Gamer Pro terus aku bakalan buat status sistem terus nggak ada apa-apa lagi disini ya udah oke, woy cepat juga nih masuknya nah, bisa kalian lihat udah masuk nggak nyampe setengah menit ya paling cuma 20 detikan doang ya masuk langsungnya kesini ya dan ini agak-agak nge-lag ya dan bisa kalian lihat disini tuh di jam 1.29 baterai 80% terus ini tuh aku pake wifi ya pake wifi nah, ini mode GT-nya hidup mode Vforma-nya hidup baterainya juga mode Vforma untuk graphingnya bisa kalian lihat untuk default-nya itu di terendah semula terus EVS-nya 30 ya terendah aja, yang paling terendah aja ini 30 EVS aja kayak tadi ya apalagi kalau kita buat yang 60 ya coba aku buat ya, 60 ya oke, nggak usah kita buat 45 aja kita sadar diri lah ya handphone kita seperti ini kita buat pula yang ratakan dan jangan lah ya yang jelas disini tuh kualitas grafiknya kita buat terendah terus EVS-nya kalau pengen ngerasain 60 yaudah yang penting yang lainnya terendah gitu ya oke kita coba main masih lumayan masih rada-rada nge-frame drop juga ya kalau lagi jalan-jalan gini ya serisan masih rada-rada frame drop juga kita coba lawan disini tuh musuhnya mati kau habis langsung keluar lagi ini speaker-nya masih mono ya jadi kalau misalnya ketutup tangan aja udah nggak dengar ya kayak macam gini ya ketutup tangan aja udah nggak dengar ya padahal ini harga handphone-nya udah 3 jutaan loh tapi masih aja dikasih speaker-nya mono ya padahal kalau dibandingin Infinix ya atau handphone popa stereo ya udah dual speaker ya udah di atasnya juga aktif ya oke kita udah nyampe ke Sumeru guys wih gila ngelike boot wih gila 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 langsung berat loh di Sumeru ya musuh-musuhnya juga baru ke render hmm 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 habis jadi waktu lagi war-nya nggak ini kali ya nggak ngelag-ngelag banget ya yang ngelag itu pas lagi jalan-jalan mungkin ada ngerender ini yang ngerender map ngerender jalanan hmm kecampak hmm 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 habis keren bahkan speakernya ketutup guys Abis tau Abis tau Lagi warnanya aman-aman aja nih Ya tau diri aja lah kita ya Jangan membuat settingan terasa kanan lah ya Ini aku bener-bener tau diri Jadi ini pun sebenarnya Kalau kita bisa lihat Aku paksa 60 IPS Masih lumayan enak mainnya Padahal disini tuh bilangnya udah terlalu berat nih Terlalu berat Dan untuk panasnya sendiri bisa kita lihat Disini tuh panasnya udah hampir 10 menit Aku main di 40 derajat Depannya 41 derajat Gila sih keren banget ya Untuk Mediatek 99 ini ya Di Realme 10 Bagus banget Enggak begitu panas Abis Abis tau Abis tau Abis tau CJ hmmm hmmm alah tombolnya gak kepencet lupanya sering banget ya aku main game ini gak kepencet tombol hmmm hmmm musuh becok hmmm alah pikirnya ketutup ya hmmm 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 you want this one out of the way hmmm hmmm gak habis lah itu hmmm ada yang di atas oh si kalemtret rupanya hmmm hmmm gak habis loh hmmm 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 hmm ya Allah manjir mah bisa pastahfirullah wajim hmmm habis loh, habis si kumpetnya habis sudah hmmm hmmm habis loh hmmm Genshin Impact di Realme 10 menurut aku the best banget sih handphone ini ya, jadi aku di luar ekspetasi aku kira main game di Realme 10 bakalan gak enak ternyata gila sih, emang sesuai dengan harga harganya bisa tembus sampe 3 jutaan 3 juta 200 ya kalo gak salah yang seri yang 8GB ya, beda dengan popa 4 yang cuma 2,4 atau 2,5 ya yang RAM 8GB tapi ternyata disini mainnya lebih stabil dan sinyal lebih stabil, mungkin lemahnya kali dimain di game APS aja karena disini tuh gear sensornya masih software dan disini tuh aku main udah di hampir setengah jam ya hampir ini di jam 1,5,6 baterainya 75% pake mode V forma mode game turbo mode apa lagi nih ya mode gamer pro ya nah, main pake wifi ya dan EVSnya bisa lancar di 40,30 ya kalo nge frame drop 20 tapi stabilnya di 40-an ya sekali-sekali ke 50 ya jarang deh sih 60 EVSnya nah, jadi gimana pendapat kalian untuk main game Genshin Impact di Realme 10 oke lagi guys, jadi cukup sampe disini dulu apabila ada yang kurang bisa komen aja apabila kalian mau ngetes game lain nanti bisa komen juga oke, thanks for watching jangan lupa bantu like dan subscribe see you later, goodbye, dadah